Mari membuat sate ayam dan yang kita putuskan 1,4 kg gaging ayam yang telah kita potong-potong memanjang begini tentunya, ditambah dengan kumbunya, geram, sedikit tumbar, merica, barang merah dan barang putih, ditambah dengan kecap. Untuk sambalnya kita butuhkan 1,5 oms atau 150 gram kacang merah yang telah kita goreng, garam, gula merah, cabai rawit, berah, bawang putih dan sedikit kencur yang telah kita goreng. Pertama kali yang kita kerjakan kita tumbuk bumbu sate-nya. Kita tumbuk sampai hendut. Setelah hendut sebunggunya, kita campurkan ke dalam ayam. Kita tambahkan sedikit kecap. Kita hendut atau kita campur. Kita hendutkan sedikit, agar dulu merasa ke dalam ayam. Setelah kita hendutkan kurang lebih 5 menit agar mempersatkan daging, terus kita sunduhi dengan cara seperti ini. Kita tusuk satu persatu. Setiap satu tusuk kita kasih dikat daging ayam. Setelah daging ayam kita tusuk, siap kita bakar di atas barang alam. Seperti ini, barang ini. Kita ambil 5 menit, kita bakar di atas barang. Habis ayam. Kita tusuk lagi. Terima kasih. setelah kita batang setelah datang kita angkat kita kasih kecac terus kembali kita bekar lagi kembali kita bekar lagi selamat menikmati kita tambah kecap lagi sampai dua kali kita tambah kecap terus kita bekar lagi sampai gelar-gelar daging kupuk dan masak baru kita angkat setelah daging ayam kita tusuk-tusuk kita bekar kurang lebih 5 menit dan sudah kelihatan matang sate kita angkat dari berapi yang siap kita hidangkan kita buat sambal kocangnya kita ambil sedikit garam cabai merah dikuncur dan barangnya kita tumbuh kita masukkan kacangnya sedikit setelah tumbuh dan kacang kita tumbuh halus kita masukkan gula merahnya kembali kita tumbuh sampai halus juga setelah tumbuh sampai halus setelah tumbuh halus kita ambil dari kita taruh setelah tumbuh seperti ini dan kita kasih air matang kita parahkan setelah setelah satri ayam siap kita saransikan dan kita lengkapi dengan lontong setelah semua sudah siap bisa kita sajikan kita taruhkan di atas lontong dan kita tambahkan dengan sambal setukupnya bisa ditandar dengan barang merah yang telah kita iris dan caké kalau kita suka kita tambahkan dengan kecap